SMA Negeri 1 Bawolato, Kabupaten IAS Ini temanku namanya Nuri Balase Kerjanya memulung sampah Setiap pagi dan sore Dia selalu melilih lingkungan kampung Untuk mengambil sampah Dan diolahnya menjadi sampah yang bermanfaat dan berguna Ini Elvin Dia sangat hati-hati dengan kesehatan Apalagi di masa pandemi ini Elvin sangat menjaga kesehatan Elvin sangat suka dengan bunga Dia selalu merawat bunga-bunga di depan rumahnya Elvin ketemu lagi dengan si pemulung Elvin membantu si pemulung Untuk memisahkan Mana sampah organik dan sampah anorganik Elvin sedang berimajinasi dengan sampah Dia terinspirasi dari si pemulung tadi Sampah Haruskah sampah berakhir tanpa manfaat? Haruskah sampah dipandang menjijikan tanpa guna? Seandainya ia tahu Sampah itu bermanfaat Seandainya ia tahu caranya Elvin sedang berpikir Bagaimana cara Agar sampah Dapat menghasilkan sebuah karya Yang memiliki nilai keindahan Akhirnya Elvin memutuskan Untuk bertemu dengan si pemulung Imajinasi tanpa perbuatan Adalah karya kosong Imajinasi Harus dituangkan Dalam bentuk karya Terima kasih telah menonton! Mereka sedang membuat Bunga sudut dari sampah plastik Dan setelah selesai Mereka Memosting di media sosial Tidak disangka Sama seorang ibu rumah tangga Tertarik dengan karya mereka Dan akhirnya ibu tersebut Membeli bunga sudut tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!